Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulullah sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'd Hadratil kiram Roi silmat rosah Kepala sekolah Madrasah Ibidaiya Islamiyah Kebun Sari Malang Tak lupa Jajaran Dewan Guru Dan staff karyawan Dan tak lupa pula Anak-anakku sekalian Kelas 6 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah Kita bertemu kembali Di semester 2 ini Dengan pembelajaran SKI Kelas 6 Tentang Sunan Derajat Untuk itu Sebelum kita masuk ke materi Kita awalilah Kita awalilah dengan pembacaan doa Semoga kegiatan kita ini Diberikan kemudahan oleh Allah SWT Serta ilmu kita Bermanfaat Amin Ya Rabbul Alamin Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahlil baytihi il kiram Wahusra ila hadrati syayha Abdul Qadir Jailani radiyallahu an Wahusra ila hadrati syayha Ashif Ash'ari radiyallahu an Wahusra ila mu'asisati ta'limiyatikabun sari malang Wa asatidina wa talamidina wa walidina Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm الدin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihlil al-shirata al-mustakim Shirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walad-dallin Amin Rabbin firli wal walidayya walil mu'minin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radiyatubillahirrabah Wabil islami dina Wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa rasula Rabbi zidani ilma Walazukani fahma Wajjalni min ibadika salihin Amin Ya Rabbil Alamin Mari kita membaca selamat nariya bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan Kamilatan Wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazhi Tanhallu bihi al-qadu wa tafariju Bihi al-qurabu Wa tukalla bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi raghibu Wa husnul khatimi Wa yustashqallamamu Bi wajhihi al-qarim Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli Lamhatin Wa nafasin Wa nafasin Bi adadi Kulli ma'lumillaz Bi rahmatika ya Ar-ruhamar-rohimin Sunan Derajat Sunan Derajat Atau Raden Kosim Beliau adalah putra bungsu dari Sunan Ampel Danyi Ageng Manila Lahir pada tahun 1470 Masai Beliau saudara kandung Raden Magdum Ibrahim Atau Sunan Bonang Selain bernama Raden Kosim Dikenal juga dengan nama Maulana Hashim Raden Syarifuddin Pangeran Derajat Dan Sunan Mayang Madu Ibunya Berdarah Jawa Yang membuat pengetahuannya Tentang bahasa Sastra Dan budaya lebih dominan Bercorak Jawa Seperti Sunan Bonang kakaknya Beliau pun sangat pandai Mengubah berbagai jenis tembang Mocopat Pungkur Berisi pesan-pesan Islam Sunan Derajat Menindak usia Menginjak usia sekolah Beliau belajar langsung Kepada Sunan Ampel Ayahnya Kemudian Sunan Ampel Mengirimkannya ke Cirebon Memperkenalkan ilmu agama Kepada Sunan Gunung Jati Kepergiannya Nyantri Di Cirebon Mempertemukannya Dengan sang istri Yaitu Dewi Sufiah Putri Sunan Gunung Jati Setelah menikahi Dewi Sufiah Raden Kosim Tinggal di Derajat Kederajat Sehingga disebut dengan Pangeran Kederajat Atau Pangeran Derajat Setelah Beberapa tahun Berdakwa Derajat Sunan Derajat Kembali ke Ampel Denta Namun Ayahandanya Memintanya Menyebarkan Islam Di Pesisir Barat Gresik Berdasarkan cerita Tutur setempat Dikisahkan Dalam perjalanan Laut Menuju Gresik Perahu Yang ditupangi Sunan Derajat Dihantam Gelombang besar Dan pecah Di tengah laut Dengan Pertolongan Allah Sunan Derajat Ditolong oleh Ikan cucut Dan ikat talang Sampai Mendarat Di sebuah tempat Bernama Jalat Desa Banjarwati Kedatangannya pun Disambut baik Oleh sesepuh kampung Bernama Yaimayang Madu Dan Mbah Banjar Ia pun Mengajar Dan menikah Di Jalat Menirikan Surau Sebagai tempat Mengaji Dan mengajar Agama Islam Dalam Dalam dakwanya Sunan Derajat Dikenal sosok Yang baik Dalam berkomunikasi Lewat kesenian Beliau Dikenal juga Sebagai sosok Yang mempunyai Pertunjukan Wayang Dan sekali Tampil sebagai Dalang Seperti kakaknya Sunan Bonang Lewat seni budaya Sunan Derajat Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Masyarakat Menerima Islam Dengan baik Di usia tua Sunan Derajat Tinggal Di dalam Mulur Sebuah tempat Tinggi Arah selatan Dari Derajat Disinilah Ia menghabiskan Masa hidupnya Untuk berdakwa Terdapat Sejumlah Peninggalan Yang terpelihara Sampai sekarang Di antaranya Singkok Mengkok Yaitu Perangkat Alat musik Gamelan Dan beberapa Benda lainnya Sunan Derajat Wafat pada tahun 1522 Masehi Beliau Dimakamkan Di desa Derajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Peran Sunan Derajat Dalam Perkembangan Islam Di Indonesia 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Dakwanya Sunan Derajat Dikenal Dengan Sosok Yang Berjiwa Sosial Sangat Peduli Dengan Kehidupan Fakir Miskin Serta Lebih Mengutamakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sunan Derajat Tidak Hanya Mengajarkan Ilmu Agama Melainkan Mengajarkan Tata Cara Membangun Rumah Membuat Alat-alat Yang digunakan Untuk Memikul Orang Seperti Tandu Dan Joli Dua Menanamkan Pendidikan Akhlak Dalam Menyampaikan Dawa Masyarakat Mengenal Pepali Pitu Tujuh Dasar Ajaran Yang Mencakup Tujuh Falsafah Hidup Yang Dijadikan Pijakan Dalam Kehidupan Dilihat Dari Nasehat Nasehat Dan Petuah Petuahnya Yang Dikenal Masyarakat Sebagai Pepali Pitu Menggambarkan Sosoknya Yang Peduli Terhadap Masyarakat Bawa Dakwanya Sangat Sangatlah Masyarakat Dan Begitu Membaur Dengan Masyarakat Ada Puan Pepali Pitu Sebagai Berikut Satu Membangun Membangun Resep Tasing Sesama Kita Selalu Membuat Senang Hati Orang Lain Dua Jeroning Sukok Kudu Eling Lanwaspodo Dalam Suasana Gembira Hendaknya Tetap Ingat Tuhan Dan Selalu Waspada Ketiga Laksitaning Suproto Tanjipto Marang Pringgo Boyoning Lampoh Dalam Upaya Mencapai Cita-cita Luhur Jangan Menghiraukan Halangan Dan Rintangan Empat Meper Hardaning Pancadrio Senantiasa Berjuang Menekan Kejolak Nafsu Nafsu Indrawi Yang Kelima Hening 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 Hnung Dalam Diam Akan Tercapai Keheningan Dalam Dan Dalam Hening Akan Mencapai Jalan Kebebasan Mulia Enam Mulia Guna Panca Panca Waktu Atau Mulia Guna Panca Waktu Pencapaian Kemuliaan Lahir Batin Dicapai Dengan Menjalani Sholat Lima Waktu Tujuh Meneono Tekan Warang Wong Kang Wuto Meneono Mangan Marang Wong Kang Lue Meneono Busono Marang Wong Kang Wuto Meneono Pang Giupan Marang Wong Kang Kudanan Berikan Tokat Kepada Orang Buta Berikan Mereka Makan Kepada Orang Yang Lapar Berikan Pakaian Kepada Orang Yang Tidak Memiliki Pakaian Berikan Tempat Berteduh Kepada Orang Yang Kehujanan Ajaran Ajaran Agama Islam Disampaikan Dengan Kalimah 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 Sederhana Dan Dipahami Dan Dijalani Masyarakat Kedekatannya Dengan Masyarakat Didukung Oleh Kemampuannya Dalam Menyampaikan Da'wah Lewat Keseningan Wayang Beliau Juga Dikenal Mengubah Sejumlah Tembang Dalam Menyampaikan Falsafa Kehidupan Kepada Masyarakat Sesekali Beliau Tampil Sebagai Dalang Dan Menyicipkan Da'wah Untuk Menyebarkan Ajarah Islam Lewat Pertunjungan Tersebut Salah Satu Peninggalan Sunan Derajat Yaitu Beduk Yang Biasanya Kita Pakai Kita Tahu Ada Di Masjid Sikap Positif Dalam Pribadi Sunan Derajat Satu Masyarakat Dan Peduli Fakir Miskin Atau Merakyat Satu Merakyat Dan Peduli Fakir Miskin Sebelum Menyampaikan Da'wah Sunan Derajat Mengawali Da'wah Dengan Memberikan Perhatian Terhadap Kesejahteraan Dan Kondisi Masyarakat Fakir Miskin Menjadi Perhatiannya Saat Berda'wah Setelah Kesejahteraan Dapat Disarankan Dapat Dirasakan Barulah Sunan Derajat Memberikan Pemahaman Tentang Ajaran Islam Yang Menekankan Etos Kerja Kerja Keras Solidaritas Sosial Dan Gotong Royong Sunan Derajat Sosok Yang Dekat Dengan Masyarakat Bukan Saja Karena Cara Berda'wah Yang Sederhana Dan Berorientasi Kepada Kesejahteraan Melainkan Karena Kemampuan Komunikasinya Lewat Kesenian Dua Seniman Yang Mendidik Bagi Wali Songo Seni Dijadikan Media Dakwah Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Beliau Mampu Mengubah Sejumlah Tembang Dan Tampil Sebagai Dalang Dalam Pertunjukan Wayang Penanaman Akhlak Lewat Lakon Lakon Wayang Menjadikan Masyarakat Menyerap Nilai-nilai Islam Lewat Pertunjukan Yang Mereka Gemari Tiga Berda'wah Dengan Arif Dan Bijaksana Dalam Menghadapi Masyarakat Yang Masih Mempertahankan Tradisi Jawa Yang Melekat Dalam Keseharian Sunan Derajat Menyikapinya Dengan Arif Dan Bijaksana Dengan Melakukan Komunikasi Yang Baik Mempertahankan Tradisi Yang Ada Selama Tidak Bertentangan Dengan Nilai-nilai Agama Bahkan Menambahkan Tradisi Yang Ada Dengan Nilai-nilai Ajaran Islam Semoga Sekelumit Penjelasan Tadi Menjadikan Kita Bisa Mengambil Ibroh Dari Sunan Derajat Mari Kita Tetap Dengan Tadi